Intro Pulau Mas, Masnya di Pulau Mas Pak Jadi itu termasuk salah satu perumahan yang cukup bagus Tapi saya harus tidur di pinggir jalan pada saat itu Dan disitulah mulai masuk saya dalam dunia yang sangat gelap gitu ya Saya mulai bergaul dengan para pembunuh Betapa hancurnya generasi ketika mereka terlibat disini Saya lihat di dunia ini Bahkan kalau perempuan mereka gak punya uang untuk beli narkoba Mereka siap untuk berikan tubuhnya Demi sebuah paket narkoputau seharga Rp30.000-Rp50.000 Intro Shalom Selamat siang God Lovers Selamat datang dalam acara Diaspora TV Talk Show Bersama saya Pendeta Martin Harefa Beberapa waktu yang lalu kami menghadirkan putra bungsu dari almarhum Rony Patinasarani Yang terjerumus narkoba tapi kemudian diangkat Tuhan menjadi hambanya yang luar biasa Nah tamu kita hari ini adalah kakak dari pendeta Yeri Patinasarani Yaitu Pendeta Beni Patinasarani Yang juga memiliki masa lalu yang gelap Namun karena kasih Tuhan beliau diselamatkan Bukan hanya itu saja beliau dipakai Tuhan secara luar biasa terutama melayani kaum muda Tanpa berlama-lama lagi kita sapa beliau Shalom selamat siang Bung Beni Salam sehat Lebih akrab kalau saya panggil Bung saja ya Siap Pak Martin Shalom Salam sehat Apa kabar Pak Martin Baik-baik semuanya Puji Tuhan Senang Bung Beni bisa hadir di Diaspora TV Talk Show Untuk berbincang-bincang Memberkati God Lovers Yang menyaksikan tayangan siang hari ini Sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya Bung Beni Baik Pak Martin Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan dan keselamatan Yang Tuhan berikan bagi kami secara khusus Buat hambamu Pendeta Beni Patinasarani Kami bersyukur panggilan Tuhan Bagi hambamu ini Dan hambamu dipakai Tuhan lebih luar biasa Di dalam menjangkau dan memenangkan anak-anak muda Kami ingin mendengarkan banyak kesaksian melalui kehidupannya Bagaimana keluar dari masa lalu yang gelap Dan juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Dan hidupnya dipakai dengan luar biasa Kami menyerahkan perbincangan ini ke dalam tangan Tuhan Roh Kudus memimpin kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Godlovers, saya ingatkan bagi mereka yang belum subscribe Untuk melakukan subscribe demi mendukung Diaspora TV Channel Jika Anda suka dengan tayangan ini Mohon dapat melike video ini Dan juga Anda boleh memberikan komen Bung Benny, kita langsung saja nih Siapa? Tolong ceritakan masa kecil Anda Bagaimana masa sekolah Lalu bagaimana bisa terlibat dalam narkoba Itu kapan? Kelas berapa itu bisa terlibat narkoba? Silahkan Bung Iya, jadi kan memang Apa namanya Tantangannya kan berbeda Jadi kita kan baru dengar ya Cerita dari adik saya Biasanya kita berdua bersama-sama Hari ini saya mungkin coba untuk Berbagi dari angle yang sedikit berbeda saja ya Karena memang Kami bertumbuh bersama-sama Dan mengalami masa-masa itu cukup bersama-sama gitu ya Nah, jadi sedikit latar belakang Kami bertumbuh di keluarga yang Sebenarnya keluarga yang baik, Pak Martin Jadi saya bukan anak broken home gitu ya Papa saya Kan bangsa Indonesia mengenal sebagai Nama Roni Patinasarani Toko sepak bola Jadi kami punya orang tua yang Sangat mengasihi kami Dan memperhatikan kami Cuma memang Kejatuhan saya itu lebih ke Karena dimulai dari pergaulan gitu ya Jadi Satu hari ya Satu hari tiba-tiba Saya di sekolah Dikenalkan sama teman saya Ben, cobain dong Ini enak banget nih Oh iya Namanya apa? Namanya gudang garam filter Oh, ini tuh yang namanya Gudang garam filter Jadi Dimulai dari satu batang rokok Dimana Waktu masih muda Rasa ingin tahu yang cukup besar Rasa ingin coba-coba yang cukup besar Membuat akhirnya saya mulai coba terus Dari satu batang rokok Ke batang rokok yang berikutnya Sampai akhirnya tambah lagi Ini lebih enak dari rokok Kata teman saya Oh iya namanya apa? Ini namanya ganja Oh iya apa itu ganja? Saya gak tahu awalnya Mariwana Oke, saya mulai coba lagi Lama-lama mulai terus Sampai akhirnya Itu waktu itu Saya di bangku Kelas-kelasnya Gak salah kelas 6 SD Pak Martin Lebih awal lagi ya Masih sangat-sangat muda sekali Saya mulai coba itu Dan awalnya selalu Coba-coba Gitu ya Dengan pemikiran Ah gak mungkin lah Ketagihan Cuma pengen tahu Gitu ya Jadi dari rasa ingin tahu itu Akhirnya mulai menambah Ketika saya di bangku SMA Mulai ditawarkan yang namanya Sabu-sabu Putau Heroin Ekstasi Jadi hampir Hampir semua jenis narkoba Yang ada di Jakarta Pada waktu itu Akhirnya saya mulai coba Gitu ya Dan Awalnya mulai coba-coba Sekali-sekali Seminggu sekali Awalnya saya pakai narkoba Jadi dulu Orang tua saya gak bisa marah Karena Nilai sekolah saya masih baik Saya cukup berprestasi di sekolah Saya ketua OSIS Gitu ya Dan Saya ranking Gitu ya Jadi Saya pikir Gak ada yang salah sama narkoba Hari Senin Sampai hari Sabtu Saya sekolah biasa Gitu Tapi hari Minggu Sabtu Saya bukannya ke gereja Malah mabok Habis-habisan Tapi hari Senin Saya udah di sekolah lagi Ya gitu Jadi Awalnya saya pikir Gak ada yang salah sama semua ini Mabok lancar Sekolah lancar Orang tua lancar Gitu ya Iya Nah Sampai satu hari pak Gitu Satu hari Saya bangun tidur Saya kaget kok Badan saya menggigil Gitu Kok kesakitan semuanya Gitu ya Kalau anak-anak muda Kan bilang itu Sekarang namanya Sakau ya pak ya Jadi Sebuah rasa yang muncul Karena ketagihan Dengan narkoba itu Nah Sejak hari itu Hidup saya berubah Gitu ya Sejak hari itu Saya mulai ketagihan Sama barang ini Jadi Sejak hari itu Yang Namanya enak Orang-orang bilang Wah narkoba itu enak Bisa buat Menyelesaikan masalah Kamu santai Itu semua hilang pak Sejak hari itu Saya hanya pakai narkoba Karena saya ketagihan Jadi saya harus pakai Kalau enggak Badan saya kesakitan Itu rasa sakitnya Saya kebetulan Belum pernah merasakan Melahirkan ya Karena saya laki-laki Tapi kata banyak orang Jauh lebih sakit Dari proses melahirkan Gitu Saking Karena kita kesakitan Satu badan Tapi kita gak bisa Buat apa-apa Kecuali Itu kalau sakau ya Itu kalau sakau pak Ini masih inget gak Dari sejak mulai Mencoba-coba Sampai Ngalami sakau itu Berapa lama itu Nah Saya itu mulai sakau Waktu saya pakai Jenis narkoba yang namanya Putau Gitu ya Jadi Waktunya saya pakai ganja Terus zaman dulu kan Masih ada tuh SMP Pil BK Pil-pil Itu ya Leksotan Megadon Dan semua Leksotan Megadon Dumolid Itu masih Itu paling pakainya Dumolid Itu paling pakainya ya Kalau menongkrong Kalau mau berantem Biasanya kan gitu ya Nah Tapi yang paling parah itu Waktu putau Nah waktu saya Dari coba putau Sampai saya mulai Merasakan sakau Itu paling lama Sekitar satu bulan pak Karena makanya intens Pake terus Nah Sampai akhirnya Ketika saya mulai sakau Tadinya saya pakai narkoba Itu seminggu sekali pak Terakhir itu Saya harus pakai Dua jam sekali Gitu Karena gak bisa Ya disitulah Akhirnya mulai Terjadi kehancuran lah Di hidup saya pelan-pelan Mulai habis Satu persatu Mulai direnggut Sama narkoba Ketika saya mulai mengalami Sakau Yang saya pikir Awalnya gak mungkin Karena saya cuma mau Coba-coba aja Iya Nah Tapi nih Itu kan butuh duit banyak Untuk beli Narkoba Apalagi yang terakhir itu Iya Kalau nyabu itu kan Biayanya tinggi ya Iya betul pak Nah Itu dari mana duitnya Nah Jadi perjalanan saya Itu mulai masa-masa parahnya Itu setelah saya Lulus dari SMA pak Gitu Nah jadi Setelah saya lulus dari SMA Saya ini punya mimpi dulu Pengen banget jadi arsitek Oke Karena itu saya kuliah Di jurusan teknik Saya masuk di salah satu Universitas Swasta di Jakarta Yang cukup baik Buat saya Nah cuma Disinilah akhirnya Momen dimana Satu persatu Dari hidup saya Direnggut oleh narkoba Jadi Pertama satu kali Saya ketangkap ketahuan Di kampus saya pak Jadi Nah ketahuan Langsung di DO Langsung di drop out Karena kampus saya Tidak mau punya mahasiswa Yang pakai narkoba Jadi dulu Saya Punya pendidikan Tiba-tiba Narkoba membuat saya Udah gak punya pendidikan lagi Gitu ya Dulu saya punya mimpi yang besar Sekarang Kalau orang Batak bilang Mimpilah kau sana Gitu ya Karena Saya gak bisa sekolah lagi Nah dulu Saya ini Punya background Pemain musik pak Gitu ya Jadi Waktu saya kuliah Saya sudah bekerja Makanya saya Main musik di cafe-cafe Di pub-pub Di Jakarta Gitu Nah makanya saya punya penghasilan Mbak Nah awalnya dari situ Jadi karena saya punya penghasilan Ya saya bisa beli narkoba Gitu Iya Tapi Sampai satu hari Narkoba juga menghancukkan Pekerjaan saya Gitu ya Saya Satu hari Dikeluarkan dari band saya Karena band saya Tidak mau punya personel Yang pakai narkoba Nah Sejak itu Saya gak punya penghasilan Dosis narkoba saya Semakin tinggi Harganya Semakin mahal Nah Disinilah saya berubah Menjadi pencuri Dan tentu Tempat pertama Yang jadi sasaran saya Jelas di rumah sendiri Pada waktu itu Jadi saya Gak mesti Jual-jualin Barang-barang di rumah saya Dulu Kalau Pak Martin Ke rumah saya Pesan saya cuma satu Tolong jaga tas Baik-baik Pak Udah itu aja ya Jangan salahkan saya Kalau ada yang hilang Papa saya itu Kalau berdoa Mesti buka mata Pak Gak boleh tutup mata Karena kalau berdoa Tutup mata Begitu amin Saya hilang Handphone dia juga hilang Nah gitu Biasanya seperti itu Dan udah Jadi mulailah Saya sama Yeri Kita berdua Menjadi pencuri Yang mulainya Mencuri di rumah sendiri Pak Jual-jual Yang bisa jual Kita jual Yang kita bisa gadai Kita bisa gadaikan Kita gadaikan Gitu ya Sampai Satu hari Ini Yang saya alamin Gitu di rumah Jadi Keluarga saya Lagi liburan keluar kota Yeri lagi dipindahkan Kalau Yeri Saya gak tahu Yeri cerita apa enggak Dia pernah dipindahkan Ke Kalimantan Pada waktu itu Cepat Nah jadi Yeri gak di rumah Nah saya sendirian di rumah Nah ini yang saya lakukan Saya buka pintu rumah saya Besar-besar Saya ambil dua kertas Yang besar Gitu ya Saya tulis Banting harga Silahkan masuk Gitu ya Jadi saya buat open house Gitu ya Garat sale Pak Saya tempel di garasi rumah saya Jadi semua orang Yang lewat depan rumah saya Saya langsung panggil Mari silahkan masuk Dipilih Barang-barang bagus Di ru dalam Gitu Jadi bayangkan Orang-orang masuk ke rumah saya Dan mulai Menjarah habis Barang-barang di rumah saya Perhiasan-perhiasan orang tua saya Saya jual semuanya Perabotan-perabotan Papa saya punya Mendali-mendali emas Sea Games Pond Piala-piala penghargaan Semuanya habis Saya jual semuanya Gitu ya Sampai perabotan-perabotan Di rumah Semuanya habis Sampai saya sering cerita Gitu ya Ada satu rice cooker Sama nasinya Baru jadi Sama nasi-nasinya pak Saya jual semuanya pak Gitu ya Habis Mama saya Pas pulang Marah-marah Loh Tabung gasnya kemana Gitu ya Memasak Kompornya masih ada Tabung gasnya udah gak ada Gitu ya Karena Saya jual semuanya Saya jual semuanya Dan ini gak sekali dua kali Bertahun-tahun pak Itu yang kami alamin Karena narkoba ini pak Gitu Nah Kalau Berlanjut Kemudian Anda pernah hampir saja Membunuh Papa Dengan sebilah pisau Namun Akhirnya Bung Beni Memilih Untuk meninggalkan rumah Bisa cerita kejadian ini Wah ini Tiem diaspora Intelnya luar biasa pak ya Infonya cukup lengkap Ternyata ya Saya cukup kaget loh Wah Sampai Sampai bisa tau Nah Jadi Begini pak Martin Gitu ya Seperti yang tadi Yang saya bilang Satu persatu Hidup saya mulai hilang Karena narkoba Pertama Saya kehilangan pendidikan Lalu yang kedua Saya kehilangan pekerjaan Gitu ya Nah Dua area ini Yang hilang Saya masih bisa bertahan Tapi jujur Yang paling hancur di saya Adalah ketika Yang ketiga Narkoba menghancurkan Keluarga kami Nah disinilah Kondisi yang cukup parah Gitu ya Karena Di rumah kami dulu Bener-bener Kondisinya Persis kayak neraka Gitu Kalau saya berani bilang Gitu ya Mama saya bisa Menangis Berjam-jam di kamar Gak berani mau keluar Saya punya Adik perempuan Masih kecil Namanya Cita Itu dia dulu Punya tempat persembunyian Ya cuma di kamar mandi aja Setiap hari Di kamar mandi Tutup telinga Menangis Karena gak berani keluar Karena di luar itu Kondisinya bener-bener parah Gitu ya Dan saya dengan papa saya Karena Perubahan ya Kan begitu pakai narkoba Yang paling Terlihat jelas itu Perubahan perilaku Yang tadinya baik Jadi mulai berandalan Yang tadinya denger-dengeran Mulai jadi berontak Yang tadinya jujur Mulai jadi berbohong Gitu ya Yang tadinya Bisa sabar Mulai jadi gak sabaran Nah Perubahan perilaku saya Karena narkoba Membuat hubungan Dengan papa saya Menjadi retak Karena Saya ngamuk Kadang-kadang Kita sering berantem Di rumah itu Yang namanya Kadangnya piring pecah Lemari jebol Pintu hancur Itu adalah hal yang Seperti kayak Lumrah banget terjadi Gitu ya Nah itu Ya tiba-tiba Saya jadi teringat lagi Itu momen-momen Memang yang Gak mudah dilupakan Pak gitu ya Berantem setiap hari Dan Satu malam Sampai Satu malam ini Buat saya cukup malam Yang terendah lah Di hidup saya gitu Karena Malam itu Kami lagi berantem Saya dengan papa saya Kalau saya bilang Papa saya dengan saya berantem Itu bukan Kita ribut Pak ya Jadi Papa saya itu Orang Ambon Tapi kayaknya yang Paling halus Dan paling sabar Yang pernah saya kenal Gitu loh Sama sekali Gak ada image Ambon Yang beringas Sangar Tukang berantem Gak Papa saya itu Orang yang hatinya Lembut sekali Pak Martin Jadi Kalau saya bilang Kita berantem Artinya begini Saya mengamuk Papa saya bertahan Nah begitu Saya mengamuk Karena saya minta duit Gak dikasih Saya lagi di kondisi sakau Gak bisa apa-apa Dan hari itu Papa saya juga Mencoba mempertahankan itu Dan akhirnya Hari itu rumah kami Dua lantai Jadi kita lagi di lantai dua Saya ingat Kita berantem besar Dan malam itu Kita berdua pegang pisau Gitu ya Dan hampir saling baku bunuh Pada saat itu Mama saya menangis di kamar Adik saya gak berani keluar Kamar mandi Gitu ya Dan Dan cukup lama saat itu Dan sampai akhirnya Saya ambil sebuah keputusan Bahwa Udah deh Saya gak jadi tusuk Papa saya Jadi tiba-tiba Saya lempar pisau saya Dan saya pergi dari rumah Gak lama setelah itu Dan sejak hari itu Narkoba membuat saya Kehilangan rumah saya Gitu ya Jadi dulu saya punya rumah Sekarang saya gak punya rumah lagi Gitu ya Saya memutuskan tinggal di jalan pak Berbulan-bulan Berbulan-bulan Saya hidup di jalan Dengan kondisi Saya cuma punya baju satu pak Yang saya pakai aja gitu Jadi saya berbulan-bulan Sama sekali saya gak Ganti baju pak Gitu ya Wow Abis Saya gak bisa makan Gitu ya Saya kalau mau makan Ya saya pergi ke rumah makan Padang Atau ke Warteg Tapi saya gak masuk ke depan Duduk Minta menu Pesan gak Saya selalu hanya tunggu di belakang Gitu ya Jadi kalau ada makanan sisa Yaudah Baru saya lari Ambil makanan sisa Dari situ Gitu Jadi saya harus belajar Makan tulang ayam Saya harus belajar Makan kuar rendang Dan beberapa butir nasi Saya harus belajar Ngorek tempat sampah Supaya saya bisa makan Gitu ya Dan saya gak bisa tidur Tempat tidur saya Namanya Hartebes Nah gitu ya Jadi Kadang di daerah Martin Pak Martin tahu daerah Kelapa Gading Pulomas Pulomas Pulomasnya di Pulomas pak Oke Nah jadi itu termasuk Salah satu perumahan Yang cukup bagus Tapi saya harus tidur Saya harus tidur di pinggir jalan Pada saat itu Dan disitulah mulai masuk Saya dalam dunia yang sangat gelap Gitu ya Mulai Saya mulai bergaul Dengan para pembunuh Dari para bandar Dengan Semua dunia-dunia gelap Yang ada di sekitar situ Gitu Tapi Itu adalah momen-momen Yang masa-masa paling kelam Yang saya alami pada saat itu pak Iya Iya Jadi Narkoba Merengut Yang pertama pendidikan Yang kedua merengut Pekerjaan Sebagai pemusik Akhirnya merengut Keluarga Dan juga Rumah Yang selama ini ditinggali Iya pak Wow Harganya Mahal sekali ya Betul pak Betul sekali Mahal sekali Iya Bung Benny Ketika anda terjerat Dengan narkoba Benarkah Untuk mendapatkan uang Maka Mulailah terlibat Dengan kejahatan Bahkan Masuk dalam Suatu Sindikat kejahatan Nah bisa cerita nih Tentang masa kelam ini Tadi Gara-gara Keluar dari rumah Mulai kenal dengan Banyak penjahat Nah mulai terlibat nih Iya Ya kalau kita Hidup di luar rumah ya pak ya Artinya kan Kita hidup sendirian Tanpa support system Mau nge-mau Karena gak ada support system Kita harus berjuang sendiri Dan akhirnya Pemikiran saya Untuk saya bisa bertahan Memakai narkoba terus Karena kan itu kebutuhan yang Saat itu penting Buat saya gitu ya Lebih dari makan Lebih dari sandang Pangan papan Buat saya Kayaknya kebutuhan Primer nomor satu Adalah narkoba Gitu Jadi saya berpikir Mau gak mau Saya kalau untuk bisa bertahan Dan bisa pakai narkoba terus Saya mesti masuk ke dunia ini Ya sudah Jadi saya mulai Ketemu dengan satu orang Dua orang Oknum bandara narkoba Saya mulai terlibat dengan mereka Ya Saya tahu Saya tahu persis bahwa begini Masuk ke situ tuh Sepertinya gak ada jalan keluar pak Kalau Kita nonton film-filmnya kan Kalau kita masuk sindikat Keluarnya Kalau gak mati Udah gak keluar Dan itu Saya tahu persis Itu risiko Ketika saya memulai Membawa diri saya Kedalam dunia ini Tapi karena Saya tertawan Dengan ketergantungan Dengan narkoba Membuat saya Gak bisa berpikir jernih Di otak saya cuma satu Pokoknya saya harus Bisa mendapatkan narkoba Mau gak mau Saya mengorbankan hidup saya Untuk masuk ke situ Dan benar Begitu masuk ke sana Baru saya bisa melihat Ya saya akhirnya Masuk terlibat menjadi Seorang Masuk ke dalam Seorang bandar Sehingga saya akhirnya Menjadi seorang bandar narkoba Dan pada zaman dulu itu Cukup terkenal Jenis narkoba Yang datang dari luar negeri pak Terutama dari daerah Negara-negara kulit hitamnya Saya ambil contoh Misalnya Nigeria Karena mereka itu Pada zaman itu Oknum-oknum itu Adalah orang-orang Yang bisa menjadi kurir Yang datang Dibawa ke sini Karena kebetulan Saya cukup fasih Berbahasa Inggris Gak fasih banget sih Tapi bisa berbahasa Inggris Jadi saya akhirnya Dipakai sebagai Terpenerjemah Dalam sindikat ini Perantara ini Jadi akhirnya Saya mulai masuk Dan saya mulai melihat Pertama Betapa Kalau kita mau ngomong Belak-belakan nih ya Tapi gak apa-apa ya Kita bahas pak ya Betapa rapihnya Mereka membangun Sebuah level-level Kepercayaan antar bandar Sindikat ini Benar-benar Sangat terorganisir Banget pak Seperti itu Saya ambil contoh Ketika saya beli Narkoba dari seorang bandar Tentu Dia bukan produsen Dia gak memproduksi Dia harus membeli lagi Dari bandar yang diatasnya Yang lebih tinggi Betul Nah biasanya Saya akan tahu Bandar saya ini Beli dari seorang bandar Yang seperti apa Satu level Di atasnya dia Nah Tentu Bandar yang diatasnya dia Juga beli dari level Yang lebih besar lagi Nah itu saya gak mungkin tahu Siapa pak Itu saya gak akan mungkin tahu Jadi kita cuma bisa tahu Maksimal dua level diatas Itu putus Kita gak tahu lagi Siapa setelah itu Sedemikian rapinya Lalu tugas saya Yang kedua adalah Setiap minggu Saya harus Tanda kutip Mengentertain Beberapa oknum ya Bukan semua ya Oknum pihak keamanan Oh Jadi saya mesti datang Saya mesti Ya biasa ya Uang keamanan Jata preman lah Masuk ke situ Cuma yang Kalau saya boleh cerita nih pak Boleh terbuka ya Yang saya melihat Momen yang sedih Adalah begini pak Betapa hancurnya Generasi Ketika mereka terlibat disini Saya lihat di dunia ini Karena muncul orang-orang Anak-anak yang masih muda SMP SMA Yang datang ke tempat Bandar kami Datang dengan Kebutuhan-kebutuhan Yang begini pak Bahkan kalau perempuan Mereka gak punya uang Untuk beli narkoba Mereka siap untuk berikan tubuhnya Wow Demi sebuah paket narkoputau Seharga 30-50 ribu Sampai seperti itu Anak-anak yang Ya karena hari ini Mata saya melihat dengan berbeda ya Jadi berbeda Tapi saat itu ya Itu buat saya adalah Klien Tapi wow Tapi hari ini Betapa saya melihat Bobroknya Ketika seseorang Memang Sudah terjurungus Itu bener-bener Menghancurkannya Sangat dalam sekali Pada saat itu Beberapa Pengalaman-pengalaman Yang saya temukan Wah itu Sangat-sangat menyedihkan Kalau sekarang saya melihat lagi ya Seperti itu pak Kira-kira Iya Iya Nah Bung Benny 8 tahun anda terjerat Dalam narkoba Nah Apa titik balik Sampai kemudian Anda mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Dan meninggalkan semuanya tuh Iya Ini bagian yang saya paling suka pak Gitu ya Karena Karena ini yang merubah hidup saya Hampir 20 sekian tahun pak ya Satu hal yang saya ingat Peristiwa itu adalah Di tahun 1999 pak Oke Berarti Iya 22 tahun yang lalu Iya Saya sudah di titik Paling hancur pak Gitu ya Saya udah gak punya apa-apa Saya tinggal di jalan Saya habis semuanya Hari itu yang sisa Cuma satu Nyawa gitu ya Jadi kalau Pak Martin pernah dengar istilah Sampah masyarakat Itu saya Orang-orang gak mau main sama saya Semua jijik Giat orang seperti saya Gitu ya Dan sampai Akhirnya satu hari Saya masih ingat Pertama Adalah waktu Dengan Jadi gini Waktu saya hilang dari rumah Mama saya itu Mama saya tetap berusaha Untuk cari saya Dan konteks saya Gitu Tapi saya masih maling-malingan Saya masih maling-malingan Saya masih kabur Dan semua Dan Sampai satu kali Mama saya berkata begini Yeri udah sembuh Wah Saya bilang Ah Enggak Saya gak mungkin percaya Lah kita Bejatnya bareng-bareng Pak Gitu loh Kita Saya sama Yeri 11-12 lah Gitu loh Jadi saya tau persis Dia Diungsikan orang tua Ke Cirebon Yaudah Saya buka cabang di Cirebon Narkoba gitu Karena ada dia disitu Jadi Jadi bener-bener Bener-bener Kita Jadi saya bilang Gak mungkin Yeri bisa berubah Saya bilang Gitu Udah coba deh Kamu jenguk dia deh Lihat dia deh Gitu kan Ah gak Saya gak percaya Saya bilang gitu Sampai akhirnya Satu kali Ternyata Yeri sudah bertobat Dia sudah sembuh Enggak Dia bahkan sudah sembuh Sedang dalam proses Penyembuhan Iya Nah Kira-kira Satu minggu Satu minggu setelah itu Saya akhirnya memutuskan Untuk menjemuk Yeri Pengen tau aja Masa sih dia bisa berubah Gitu ya Saya gak percaya Saya gak Ya kalau misalnya sembuh Kita udah sering sembuh Maksudnya sembuh secara medis Karena kan Pemulihan bisa dua pak Bisa dengan medis Bisa dalam psikis gitu Kalau medis itu kan Berarti kita gak datang Ke dokter Berobat Biasanya namanya Programnya namanya Detoksifikasi Iya Nah itu di detox pak Ya di detox Seminggu sembuh pak Cuma abis itu Keinginan untuk pakai narkobanya Masih ada Nah saya sama Yeri Dulu kalau berobat dokter Berkali-kali pak Begitu Kita sembuh Jatuh lagi Sembuh Jatuh lagi Jadi Ketika mama saya bilang Iya bolak-balik Ketika mama saya bilang Kali ini enggak Yeri udah berubah Ah saya gak percaya Saya bilang gitu Akhirnya saya memutuskan Datang ke sana Memang ketika saya lihat dia Ada yang berubah Gitu ya Matanya lebih hidup Kondisinya sangat berubah Oke Nah disitu mulai muncul Rasa ingin tahu saya Penasaran nih Penasaran Lalu akhirnya Ternyata dia didampilin Dengan sepasang suami istri Yang saya Rasanya Yeri Sudah sempat cerita enggak pak Nah jadi Ya pernah kan Betul Nah mereka akhirnya Duduk sama saya Jadi kedua orang inilah Sejujurnya memang Kita manggilkan namanya Pak Hari dan Bu Prita Gitu ya Namanya Kedua orang inilah Yang sejujurnya Menjadi jalan Perubahan awal Gitu ya Karena mereka Memperkenalkan Sebuah solusi Yang saya enggak pernah dengarkan Sebelum-sebelumnya Oke Beberapa orang Beberapa dokter Beberapa tim Datang ke saya dulu Berkata Kalau kamu kayak begini Kamu sakit terus Udah sembuh Badarmu enggak kuat Selalu tentang diri saya Nah tiba-tiba Mereka ini Suami istri Datang sama saya Menawarkan sebuah solusi Yang berbeda banget Dia cuma bilang begini Kamu tahu enggak Bahwa Tuhan Yesus Sangat mengasihi kamu Nah itu Kata-kata itu Waktu dia bicara Awalnya dia bilang begini Saya masih ingat Dia kasih sebuah ayat Dari kita Amsal Ben Ada jalan yang Orang pikir lurus Ternyata ujungnya Membawa maut Nah saya terdiam Coba kamu renungkan Dia bilang begini Apakah Kira-kira perjalanan Yang kamu jalankan ini Ujungnya akan membawa kamu Kepada maut Atau membawa kamu Kepada sebuah kehidupan Nah saya bertanya Emang ada kehidupan lagi Setelah ini Nah itulah Baru dia mulai bercerita Kamu dari kecil Udah Kristen Iya om Saya bilang Iya Kamu tahu kah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu Saya mulai terdiam tuh Dan disitu Awal mulanya Pak Amat sejujurnya Di waktu dia mulai berkata Bahwa ada pribadi Yang sangat mengasihi kamu Namanya Yesus Dan dia terima kamu Apa adanya Orang-orang Gak terima kamu Apa adanya Benar Saya diam Benar om Oke Saya gak Kita gak minta kamu sembuh Kita gak minta kamu berubah Kita cuma minta kamu Untuk berpikir Bisakah Yesus Memenyembuhkan hidupmu Saya pulang pak Saya pulang dengan kondisi Wah berkecamuk Pikiran saya Hati saya Karena Kalau masalah mendengar nama Yesus Saya lahir Kristen pak Gitu ya Dari kecil saya udah denger nama Yesus Tapi hari itu Saya mendengar dengan Cara yang berbeda banget Saya pulang Saya masih ke bandar narkoba pak Saya masih pakai narkoba Tapi Perang di hati saya Dan pikiran saya Seperti kayak muncul pertanyaan begini Kayaknya ada harapan nih Mungkinkah bisa Kali ini Saya mengambil keputusan Ini oke Ini yang saya putus Ini akan langkah terakhir saya Kalau cara ini gak berhasil Saya menyerah Kalau perlu saya mati Mati aja udah Karena capek pak Gitu ya Sejujurnya Kita juga pecandu Gak mau hidup jadi pecandu Sangat menderita Cuma kita gak bisa lepas Itu masalahnya kan Jadi akhirnya ini Keputusan terakhir saya Oke Saya memutuskan Memilih jalan yang berbeda Saya coba kali ini Jalannya Yesus deh Nah hari itu saya ingat Saya sendirian Saya lempar narkoba saya semua Dan saya berlutut Menangis Dan pertama kali Saya ambil keputusan Saya panggil Yesus Saya coba berteriak Tuhan Yesus Tolong saya Saya gak bisa Dan begini terus Dan disitulah pertama kali Saya mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Yang sampai hari ini pun Saya gak bisa jelaskan Dengan kata-kata Tapi seperti Seperti ada sebuah Tangan yang memeluk saya Dan berkata bahwa Orang boleh tolak kamu Orang boleh bilang kamu sampah Tapi kamu mulia Dan berharga Lebih dari segalanya Disitulah Saya mengenal Yesus Dengan cara yang berbeda sekali Disitulah Akhirnya saya memutuskan Oke Saya pilih jalan ini Pokoknya itu taruhan saya Jalan ini gak berhasil Oke desit Saya mau mati kek Saya mau ketangkep kek Saya udah gak peduli Tapi ternyata Ternyata jalan terakhir inilah Adalah yang membuat saya 22 tahun sampai hari ini pak Bisa bertahan hidup Dan bisa memiliki kehidupan Yang jauh berbeda Jadi hal yang pertama itu adalah Karena Yesus pak Jadi benih yang ditabur Oleh pak hari itu Kemudian bertumbuh Dan Bang Benny mengambil keputusan Untuk Menyerahkan hidup Kepada Yesus Betul sekali pak Tidak ada yang bimbing Siapapun gitu Pada saat itu Gak ada Gak ada Gak ada Sejak saat itu gak ada Saya menangis Disitulah akhirnya Perubahan mulai terjadi pak Sebuah keputusan Sebuah keputusan One decision gitu Satu keputusan Merubah seluruh kehidupan saya Amin Semua Semua habis Dari yang hancur Dari yang terhilang Semua kembali Yang pertama orang tua pak Saya akhirnya memutuskan Kembali ke rumah Dan Dan Prosesnya juga Gak mudah pada saat itu Gitu Nah Oke Sebelum dilanjutkan Ada sebuah kalimat Abeng Kamu bukan penjahat Kamu anaknya papa Itu kata-kata sederhana Yang sangat dalam Artinya Yang diucapkan papa Waktu Anda kembali ke rumah Bisa cerita gak Momen itu Hebat nih tim intelnya Dia spora ini Luar biasa ya Waduh Oke Iya pak Saya hari itu Benar-benar Di titik Udah galau Udah sakit Tapi Saya tahu bahwa saya Disitu saya sudah sadar Bahwa oke Saya bersalah Saya perlu ambil Sebuah action Atau keputusan Atau langkah yang nyata Saya mengambil keputusan Pulang ke rumah Nah Cuma Jujur aja Saya masih takut Dengan pulang ke rumah Jadi Saya memutuskan Pulang hari itu Agak siang Ke rumah Karena pemikiran saya Kalau siang Papa saya udah gak di rumah Udah berangkat ke kantor Jadi saya menghindari Papa saya Saya pulang siang-siang Nah Akhirnya ketika Sampai di rumah Saya buka pintu Garasi rumah saya Ternyata Bertepatan dengan Papa saya baru mau keluar Ke kantor Entah kenapa Hari itu Papa saya belum berangkat Pagi-pagi Jadi Kita berpas-pasan Di garasi rumah Nah Saya terdiam Papa saya terdiam Karena kaget Lihat saya masuk Di pikiran saya Di pikiran saya Cuma langsung Saya lihat kanan-kiri Aduh ada benda tajam apa ya Saya mesti terhindar Jangan sampai nanti Papa saya langsung ambil Cangkul atau apa Langsung lemper ke saya Saya itu di pikiran Aduh saya berusaha jaga Terus Papa saya mengomong Untuk orang yang sudah Berbulan-bulan Gak ada kabar Gak ketemu Ketemu dengan saya Saya gak pernah lupa Kata-kata pertama Papa saya Saya dipanggilnya Abeng Nama kecil saya Abeng Dia langsung bilang Bukan Kamu dari mana Bikin malu Keluarga Ngapain kamu pulang Kesini lagi Pertanyaannya dia Adalah begini Abeng Kamu sudah makan Itu kayak Hah Saya diam Setelah berbulan-bulan Pertanyaannya cuma Sudah makan atau belum Saya kaget Bahkan sampai Sebelum saya menjawabnya Papa saya langsung Datang ke saya Rangkul saya Dan langsung bilang Yuk kita makan Barang-barang di dalam Papa saya gak jadi Ke kantor Dia masuk ke dalam Kami makan Di ruang makan Gak ada suara pak Diam Saya makan sambil nunduk Sambil nunduk Sambil nunduk Papa saya juga Papa saya juga Sejujurnya pak Papa saya itu bukan Orang yang supel pak Agak kaku memang Ngomongnya Kalau kita hubungannya Biasa Tapi itu memang Itulah papa saya Uniknya papa saya Di tengah-tengah Keheningan kami makan Itu tiba-tiba Papa saya Out of nowhere Berkata bahwa Abeng Apapun yang terjadi Abeng adalah Anaknya papa Abeng mau buat Apapun Abeng telah lakukan Apapun Bahwa Disitu saya makan Lapa saya gak lihat Saya tertunduk Tapi jujur Nasi kering saya itu Udah jadi kesup pak Karena air mata saya keluar terus Saya menangis Saya menangis Saya menangis Satu hal Yang saya belajar Tentang penerimaan kasih Adalah di momen itu pak Dan itu yang Akhirnya membuat saya Semakin yakin Bahwa ternyata Keputusan saya benar Untuk berubah kali ini Dalam hati Cuma dalam hati Saya cuma bilang begini Tuhan Yesus Terima kasih Dan hari itu Menjadi sebuah Starting point baru Dalam hidup saya Sampai ke depan Perjalanan saya Berubah total Karena Saya bersyukur Begini Memang Yesus Selalu memilih rumah Menjadi tempat yang terbaik Untuk memulihkan Segala sesuatu Dan di rumah Itulah saya kembali Dan pemulihan Terjadi di hidup saya Dimulai dengan saya Dengan orang tua saya Lalu setelah itu Nanti dengan saya Dengan Yeri juga Kita akhirnya Saring pulih Bersama-sama Perjalanan Perjalanan kehidupan saya Mulai berubah Sejak saat itu Kira-kira begitu Pak Martin Saya jadi ingat Kisah di Alkitab Tentang anak yang hilang Waktu dia pulang Papanya memeluk dia Dan itulah yang dilakukan oleh Papa Betul Pak Pada Bung Benny Yes Dan itu yang menghancurkan ego Mungkin jarak yang selama ini Ada diantara Papa dan Bung Benny Itu hancur seketika Dengan pelukan Kasih seorang Papa Sejujurnya ya Pak ya Saya belum pernah cerita sedetil ini Pak Kemana-mana Pak Baru ke acara ini Pak Biasanya saya bersaksi Hanya gak sampai sedetil seperti ini Tapi Entah kenapa Yaudah saya coba aja untuk berbagi Dan memang dari situlah Semuanya Asal mula Perubahan dalam kehidupan saya Pak Martin Hmm Terima kasih Untuk Keterbukaannya Bung Benny Dan ini pasti memberkati Banyak Banyak God lovers Yang menyaksikan acara siang hari ini Kasih seorang ayah Yang benar-benar Dipraktekan oleh Pak Roni Patinasarani Pak Roni Patinasarani Nah Oke Pak Jadi Setelah kami berdua sembuh Saya sama Yiri Nah kita akhirnya Pulang ke rumah Semua berubah ya Saya mulai berubah Saya bisa Dapetin dulu yang hilang gitu ya Dulu pendidikan saya hancur Saya bisa sekolah lagi Bahkan saya sempat sekolah di luar negeri Saya tinggal di Singapura 5 tahun saya di Singapura Saya jadi pastor disitu juga Mengembalakan Oh Waktu itu gereja IFJF di Singapura Pak Disitu Waktu itu bersama pastor Jimmy Untoro Iya Dan Dan saya pulang ke Jakarta Dan akhirnya Kita keluarga sepakat Untuk mau Yuk Sebagai apa ya Sebenarnya wujud nyata Terima kasih kita kepada Tuhan Atas apa yang dia telah buat Dalam keluarga kita Dan kita merasa Kayaknya perlu Mewariskan semua hal ini Kepada orang-orang lain Yang di luar sana Yang pasti jelas membutuhkan semuanya Ini dimulai Tapi yang menarik adalah Inisiasi ini Datang dari papa Justru di saat-saat Kritisnya dia Gitu ya Jadi tidak lama Setelah Setelah kami sudah lama bertobat Tapi satu hari Kami dapat kabar Dokter memfonis Papa kena penyakit kanker Dan penyakit kankernya Kanker hati Tapi dia majornya di pankreas Dan Ternyata cukup terlambat Kita tahunya Jadi waktu kita tahu itu Papa sudah stadium 4 Dan akhirnya Kami memutuskan Untuk papa berobat Di negara Cina Di kota Guangzhou Pada waktu itu Kami hampir sekeluarga Pindah ke China Dan di masa-masa Pengobatan papa itulah Papa datang sama saya Sama Iri Dan berkata Bagaimana kalau kita Bangun yayasan Untuk kita bisa tolong Orang-orang banyak Setelah itu Dan akhirnya Kami merespon itu Karena memang itu adalah Hatinya papa Dan kami merasa Bahwa itu adalah Sebuah legacy ya Warisan yang papa lakukan Nah Itulah yang akhirnya Menelatar belakangi kami Membangun Roni Patinasani Foundation Memang Tuhan punya Rencana yang berbeda Karena Yayasan ini Akhirnya secara legal Berdiri Kira-kira Setahun setelah papa meninggal dunia Jadi Dan itu pun papa lagi Di tengah-tengah proses Membuat bukunya yang kedua Pada saat itu Jadi Akhirnya kita memakai momen Kami meneruskan bukunya Karena bukunya gak selesai Jadi kami meneruskan Sampai dicetak Oleh Gramedia Waktu itu Jadi kami memakai momen itu Untuk sekaligus Pensahan Yayasan ini Roni Patinasani Foundation Nah Roni Patinasani Foundation Adalah sebuah yayasan Yang bergerak Kita menyentuh Di dua area sebenarnya Sosial dan olahraga Tapi kita lebih banyak ke sosial Saya sering menyebutnya adalah Di area penanganan generasi Jadi kami Mulai akhirnya menyentuh Bersentuhan Dengan hal-hal yang Yang kami dulu pernah alami Dan akhirnya bisa bantu Buat orang lain Nah Untuk saya pribadi Pak saya sedikit cerita Karena gini Saya mengalami dilema Fase kedua dalam hidup saya Setelah saya sembuh Pertanyaannya kan selalu begini Waktu saya bebas Dari narkoba Jadi saya sudah tinggalkan semua Ada pemikiran lagi Bagaimana saya hidup Setelah ini Siapa yang mau Mempekerjakan pegawai Ketika di CV-nya terlihat Pecaru narkoba Orang tua mana Yang akan rela Memberikan gadis perempuannya Menjadi calon menantunya Ketika dia temukan Bahwa pacarnya Dulu adalah Mantan pecaru narkoba Dan penjahat Jadi Ketika saya Mau bangun lagi Hidup saya Ada realita-realita Masa depan Yang menjadi konsekuensi Perbuatan saya Yang terus berusaha Untuk menghantui saya Sehingga saya Gak bisa bergerak ke depan Mau bekerja Takut Mau melakukan yang lain Nah itu cukup lama Pak Prosesnya Sampai satu hari Ini yang saya sebut Namanya Proses Kembali pada diri sendiri Gitu ya Jadi Satu hari Akhirnya saya mulai berpikir Saya perlu berdamai Dengan masa lalu saya ini Gitu Karena Kalau enggak Ini akan terus menghantui saya Dan saya gak bisa Bergerak ke depan Nah disinilah Dalam masa-masa Perenungan pribadi Saya mulai menemukan Prinsip seperti ini Mungkinkah Kalau dulu Tuhan mengizinkan Saya mengalami Semua peristiwa ini Agar satu hari nanti Kalau ada orang-orang Yang akan menjalankan Atau mengalami Hidup yang sama Yang seperti Pernah saya alami Setidaknya Kalau dulu Saya sendirian Menghadapinya Kali ini Saya bisa memastikan Bisa ada Di sebelah mereka Dan berkata Sama mereka Dulu saya juga Pernah disitu Tapi sekarang Saya ada disini Kalau saya yang dulu Ada disitu Bisa ada disini Kalian yang hari ini Ada disitu Hari ini Saya juga yakin Bisa ada bersama-sama Dengan saya juga Ada disini Saya mulai menemukan Sebuah makna Baru Dalam hidup saya Masa lalu Saya gak berubah Orang tetap tahu Bahwa saya adalah Pantan Pecari narkoba Itu gak mungkin Saya bisa rubah Saya gak bisa kembali Ke masa lalu kan Kan yang bisa kembali Cuma Doraemon aja ya Pak ya Kalau kita kan gak bisa Kembali ke masa lalu Nah Tapi saya menemukan Pemaknaan baru Tentang hidup saya Bahwa Saya bisa ada bersama-sama Dan itu Sejujurnya Pak Hebratin Sampai hari ini Kalau boleh dihitung Gak terhitung Berapa orang Yang Tuhan izinkan Untuk mampir di hidup saya Hanya untuk saya bisa Memberi hidup Dan berkata bahwa Kalian pasti bisa Menghadapi ini Gak terhitung Berapa orang tua Yang datang menangis-nangis Dan bilang Tolong anak kami Dan Tuhan memaki kita Sebagai perantara Karena tetap kita percaya Tuhan lah yang melepaskan Dan membebaskan mereka semuanya Untuk bisa berbagi Bersama Dan tolong semuanya Nah disinilah Pengalaman-pengalaman itu Mulai muncul Pak Yang jujur Sejujur Pak ya Saya belum jujur Saya gak dapat itu Waktu saya berkotbah di depan Pak Gitu Iya Ini mimbar yang berbeda sekali Yang Tuhan izinkan Kami alamin Dan kami ada disitu Sampai hari ini Pak Iya Bung Geri Kalau saya Mengamati tadi Dimulai dengan pelayanan Seorang pendeta muda Pak Hari Melayani Anda berdua Kemudian Benih ditanam Dan pelayanan seperti inilah Yang kemudian Anda kembangkan berdua juga Betul sekali Pak Iya Kira-kira seperti itu Sehingga Banyak merubah Generasi muda Yes Keluar dari jerat narkoba Iya Nah Bicara tentang generasi Di beberapa kesempatan Bung Geri Mengatakan bahwa Indonesia itu Darurat generasi Nah Tolong dijelaskan Tapi Kita Saksikan beberapa Pesan Ini terlebih dahulu Baru kemudian Bung Geri Menjelaskan tentang Darurat Generasi Buat Indonesia Siapa Pesan Tuhan Ini kembali Bergema Buat kita Kamu bisa Berbuah Lebat Iman yang benar Adalah iman Di dalam Kristus Iman yang Berangkat Dari kesungguhan Hati Yang perlu kita lakukan Adalah memperbaharui Hidup kita Dan cara pandang kita Dengan apa Firm Dosa Dosa hanya membawa Kepada penderitaan Saudara Atau dengan kata lain Kasih adalah tujuan akhir Namun iman Dan pengharapan Merupakan Cara Baik Baik Kita lanjutkan Kembali Perbincangan kita Dengan Bung Beni Pati Nasarani Silahkan Bung Beni Menurut Anda Indonesia Sedang dalam Darurat Generasi Bisa Tolong dijelaskan Maksudnya Oke Kita tahu Bersama-sama Bahwa Di tahun-tahun ini Indonesia Sedang masuk Dalam Fase yang namanya Bonus demografi Ya Pak Bonus demografi Dimana kita tahu 70% Penduduk Indonesia Adalah orang-orang Yang berumur Di usia produktif Betul Tapi di saat Yang bersamaan Juga Tantangan-tantangan Yang mereka hadapi Juga sama-sama Gak mudah Gitu Karena kita lihat Realita-realita Yang muncul Angka Perceraian Terutama ya Sangat tinggi Angka Kejahatan kriminal Sangat tinggi Justru muncul Tantangan-tantangan Seperti ini Nah disinilah Kami melihat Bahwa memang Benar Bahwa ada banyak Realita-realita Yang sedang terjadi Satu kali Saya ambil contoh Satu kali Ada seorang gadis Mau bunuh diri Oh sorry Mau aborsi Dan dia datang Sama saya Dan kita udah coba Saya udah coba Cari segala cara Gak boleh Itu berdosa Itu berbahaya Dan Dan akhirnya Satu kali dia bilang Baik kak Saya gak jadi aborsi deh Tapi saya minta Satu syaratnya Dan saya bilang Saya seneng banget Apapun sebutin Saya penuhin Asal kamu jangan aborsi Terus dia bilang Baik kak Saya gak aborsi Tapi kakak jadi bapaknya Mau gak Nah kan diem Saya dihitungin Kita kan Ngomong mengasihi Gampang Ditantang seperti itu Ciut nyali saya Dan akhirnya Dia aborsi Saya rasa gagal Sama hidup saya Tapi disitu Saya bisa melihat Berapa banyak Wajah-wajah generasi Yang sedang mengalami Hal seperti ini Konflik-konflik yang kami Temukan di lapangan Konflik-konflik yang Jujurnya Cukup gak mudah Terutama di daerah-daerah Ya Pak ya Jadi kita sempat Ngalami sebuah kasus Ada anak kelas 3 SMP Dan satu kali Ya namanya juga tinggal di daerah Ada seorang datang Dan bilang begini Dek Kamu mau ini gak Iphone Terbaru Gres Langsung dari kotaknya Seorang anak SMP kecil Dan dia dengar Dan dia lihat Benda yang seperti ini Akan membuat Wow Terus dibilang begini Orang itu Kamu semalam aja Sama om-om Satu malam aja Tidur sama om-om Besok kamu langsung Punya handphone ini Dan gak lama Teman-temannya datang Dan bilang Yang udah pernah Yang udah pernah Dia bilang Udah gak apa-apa Paling cuma sakit Sedikit doang Awalnya Setelah itu Udah kok Besok kamu bisa punya handphone Dan Kalau dia iakan Waktu itu Itu langsung hilang Pasti pak Dibawa Diculik Didandanin Mohon maaf nih Ditentukan harganya Berapa Dan itu Beberapa kali Kami temukan Ketika Ya kami kan Banyak bersinergi Dengan beberapa lembaga Tapi Intinya begini Konflik-konflik Yang terjadi hari-hari ini Adalah konflik-konflik Yang bener-bener Gak mudah Untuk bisa dihadapin Jadi saya Bisa habiskan Waktu sesi kita Ini cuma untuk bercerita Pengalaman Demi pengalaman Hanya untuk menyatakan Bahwa betapa sedang Daruratnya Generasi kita Hari-hari ini Jadi Masalahnya cuma dua Kondisi yang terjadi Dan ini Kealfaan orang percaya Dalam situasi tersebut Buat saya Ketidakhadiran kita Untuk bisa menjadi solusi Sedangkan saya dengar Kotbah Pak Pendeta Bilang bahwa gereja Adalah solusi Kita bisa memberikan solusi Buat banyak orang Nah disitulah Menjadi tantangan-tantangan Untuk kita bisa menemukan Orang-orang yang Mau berdiri di titik krisis Nah itu yang Yang saya Jujur-jujur Menjadi beban saya Gitu loh Untuk kita bisa melihat Bagaimana kita bisa Mulai bisa memberikan Warna Atau perubahan kecil Bahkan dalam Masalah-masalah Generasi kita Pada hari-hari ini Garis besarnya Kira-kira seperti itu Pak Martin Jadi bonus demografi Ini bisa berujung Kepada kehancuran generasi Betul Pak Apabila tidak ditangani Dengan serius Yes Yang kedua Bum Beni melihat Bahwa gereja selama ini Hanya lip service Wah aduh Ya mungkin begitu Pak Oh teri banget ya Saya jadi rasa takut Ya intinya adalah Benar sih Terlibat dalam Area-area krisis Kehidupan Buat saya seperti itu Pak Harus ada Bukti nyata Begitu ya Karena buat saya Begini Pak Buat saya ya Raport Keberhasilan Sebuah gereja Itu bukan cuma Tentang Jemaat yang semakin Banyak setiap bulan Raport Keberhasilan Sebuah gereja Bukan cuma gedung Yang semakin besar Yang kita punya Raport Keberhasilan Sebuah gereja Bukan cuma tentang Persembahan yang semakin besar Tapi buat saya begini Raport Keberhasilan Sebuah gereja Adalah Berita yang ditulis Di koran Di kota kita Setiap hari Adalah sebuah hal Yang geli Buat saya ketika Ada gereja Bertumbuh dengan besar Tapi anak-anak Di sekitarnya Bodoh Dan gak dapat Pendidikan yang layak Orang-orang miskin Gak terpenuhi Kebutuhan ekonominya Nah ada yang salah Dengan cara kita beribadah Kalau memang ternyata Itu realitanya Pak Itu menurut saya Pak Pandangan saya pribadi Gereja Hanya menjadi Menara gading Di tengah-tengah Masyarakat Tidak ada yang Tersentuh oleh Kehadiran gereja Itu juga krisis Buat gereja Betul Pak Nah Bung Deni Anda Mempunyai pemikiran Bahwa Pendampingan Bagi anak-anak Generasi muda Itu adalah rumah Nah bisa tolong Jelaskan Mengenai hal ini Saya hanya belajar Dari prinsip Bagaimana Yesus Mempersiapkan orang Pak Bahwa Waktu saya baca Alkitab Saya lihat Sebelum Yesus Memulai semua yang dia kerjakan Dia buat mujizat Dia sembuhin orang sakit Dia bangkitkan orang mati Dia berkesimakan orang banyak Yang dia mulai adalah Menemukan 12 orang Yang bersama-sama dengan dia Hidup sama mereka Dampingi mereka Muridkan mereka Dan membapai mereka Disitu saya menemukan Sebuah metode yang terbaik Untuk bisa menolong hidup orang Bukan hanya sekedar Mengkotbahkan mereka Bukan hanya sekedar Memberikan petunjuk-petunjuk Tapi bagaimana Kita bisa mendampingi mereka Karena saya Dengan adik saya Yeri Kita pun bisa sembuh Karena pendampingan Orang tua kami pada waktu itu Papa sama mama Adalah orang tua Yang sadar bahwa Ada masalah di rumah Dan ada masalah Sama anak-anaknya Mereka gak buang kita Mereka gak anggap kita aib Tapi mereka hadir Buat kita Mereka dampingi kita Sampai proses Demi proses Sampai kami Kami kita berdua sembuh Nah Realitanya disana Saya menemukan Tidak semua keluarga Sejujurnya Pak ya Tidak semua orang Seberuntung itu Punya keluarga Ada beberapa Anak-anak muda Yang kehilangan Orang tuanya Kehilangan hubungan Yang cukup dalam Kami berjuang Untuk tetap percaya Bahwa Keluarga Orang tua asli Adalah tempat terbaik Untuk memulai Sebuah pemulihan Tapi kalaupun disana Ada orang-orang yang Akhirnya gak bisa Mengalami semua itu Saya perlu belajar Saya mesti bisa Untuk mencoba Menduplikasikan ini Kepada orang-orang Yang saya temukan Dan disitulah Akhirnya saya memahami Bahwa benar Pendampingan Itu adalah Cara yang sangat-sangat Efektif Untuk kita bisa Membawa orang Berubah dari satu titik Kepada titik yang lain Dan disitulah Akhirnya perjalanan mulai Baik secara kehidupan Terutama juga Dengan korohanian Ditambah Saya juga akhirnya Ada seorang Bapak rohani Yang hadir di hidup saya Yang merubah Pandangan saya Yaitu adalah Pastor Jonathan Patiasina Nah itu adalah Bapak rohani saya Kita sudah 15 tahun Bersama-sama Dan saya melihat Banget apa yang Bapak rohani saya lakukan Dia cuma memuridkan Mendampingi Memuridkan Orang yang hancur Dia temenin Dia ajak Dia tolong Nah disitu Akhirnya menjadi Pemahaman buat saya Bahwa Cara yang terbaik adalah Kita perlu sama-sama Bisa belajar Untuk bisa berjalan Di dalam pendampingan ini Karena memang Pada dasarnya Orang yang sakit Perlu ditolong Pak Kita akan mendampingan Jadi itulah yang saya lakukan Bersama-sama Sampai hari ini Bersama-sama dengan Yeri Nah Bung Benny Tentunya darurat Generasi pun Melanda Kau muda Kristen Ya Menurut Anda Di mana Dan bagaimana Peran gereja Di dalam Mengatasi Darurat Generasi ini Oke Nah Ini yang saya lihat Jelas Yang pertama Pendekatan personal Penting sekali Ya Personal touch Itu penting Gitu ya Biar bagaimana Gereja harus bisa Hadir Di dalam hidup Generasi yang ada ini Itu sangat penting Nah makanya Tapi kan Kalau bicara ini Masih cukup luas ya Pak Martin Gereja pun Dalam konteks apa Misalnya Dalam konteks Di dalam Organisasi gereja sendiri Pak Martin Sebagai gembala sidang Tentu pasti Akan ada Penerus Ya dong Yang kita perlu persiapkan Nah itu kan Beberapa gereja Masih belum bisa menerima Hal seperti itu kan Pak Misalnya Ketua youth saya itu Kompetitor saya Atau suksesor saya Misalnya Kan gitu Akhirnya dihalang-halangi Karena nanti posisi Terancam Nah seperti itu Tapi intinya kita perlu hadir Untuk bisa Pendekatan personal Itu dulu ya Nah Frame nya banyak Bisa antara Gereja Dengan masyarakat Internal gereja Jemaat dengan gembala Dan itu Tapi itu yang pertama Tapi yang kedua Yang saya juga penting Menurut saya Gereja bisa punya Peranan yang sangat penting Adalah Gereja harus Jadi Penyampai pesan Buat generasi ini Berita kita Adalah berita Perubahan generasi ini Karena apa ini Sangat penting Saya lagi banyak Membuat sebuah Hashtag Pak Namanya Cerita Tandingan Gitu ya Cerita Tandingan Maksudnya adalah Hari-hari ini Generasi kita Sedang dibombardir Dengan cerita-cerita Yang mempengaruhi Hidup mereka Nah Kita perlu Terakhir Dengan membawa Sebuah cerita Yang berbeda Sehingga mereka Bisa mendapatkan Cerita yang baru Dan itu bisa Merubah hidup mereka Dan merubah budaya Nah cerita Tandingan ini Berbicara untuk Bicara tentang Merubah culture Yang ada Kenapa culture ini Penting Karena saya melihat Bangsa Indonesia Adalah bangsa yang Sangat-sangat Memegang erat Dunia budaya Budaya ini Akan menjadi Sebuah area penting Terutama untuk Orang-orang Indonesia Yang konsumtif Saya ambil contoh Dengan cepat begini Beberapa tahun Saya masih ingat Saya gak tau Ini pasti Pak Martin Pasti tau ya Di tahun berapa Saya lupa Di Jakarta Cukup heboh Ketika muncul Film yang judulnya Ghost Masih ingat kan Pak Martin Dimana Pemeran utamanya Yang wanita Bernama Demi Moore Kenapa Dia sangat terkenal Karena dia punya Rambut Demi Moore itu Kayak ada yang pendek Sejak film Demi Moore muncul Di Jakarta Hampir semua Wanita di Jakarta Mereka akan Mau berusaha Untuk punya rambut Seperti Kayak Demi Moore Dia ke salon Mau rambutnya Keriting Mau rambutnya Ikal Pokoknya Saya mau rambut Kayak Demi Moore Kenapa Karena waktu Dia merasa Punya rambut Kayak Demi Moore Dia merasa Diterima di masyarakat Karena itu Menjadi sebuah budaya Yang baru Dia akan merasa Saya gak akan tertinggal Di hidup saya Ketika saya punya rambut Sama kayak Demi Moore Sama kayak Laki-laki Di momen-momen yang sama Kalau Pak Martin ingat Kalau saya cerita gini Jadi ketahuan umur saya juga Pak ya Gak apa-apa lah Ada seorang penyanyi Amerika Yang sangat terkenal Dengan judul lagunya Adalah A Shoulder To Cry On Penyanyinya bernama Tommy Page Pak Nah Tommy Page Juga sama Rambutnya itu Dia punya Muncul istilah Polem Poni lempar Rambutnya semua Mau kayak Tommy Page Semua laki-laki Mau rambut hitam Keriting Mau rambutnya Pokoknya dipaksa-paksain Karena Mereka merasa Kalau mereka bisa Punya rambut yang sama Dengan kayak Yang lain Mereka diterima Di masyarakat Itu jadi budaya Trend bahasanya Mulai muncul yang berikutnya Kita kenal dengan Film Meteor Garden Ya ada Empat orang Tommy Ngse Wacele Dan teman-temannya Efse Gitu ya Semua rambutnya Pirang Kancing buka dua Dan semua orang Ikutin Terus mulai muncul lagi Budaya namanya K-pop Drama Korea BTS Blackman Nah tiba-tiba Sekarang muncul lagi Budaya namanya Narkoba Nah ketika Orang udah terbiasa Dengan budaya Orang gak akan Pikir lagi Narkoba ini enak Apa enggak Berbahaya Apa enggak Mereka cuma berpikir Kalau saya pakai ini Ini jadi trend Karena saya akan ikutin trend Boleh muncul Namanya pelakor Ya Di belakangan ini Orang udah gak punya Akal sehat berpikir Kalau saya sudah punya istri Atau suami Saya gak boleh berselingkuh Tapi karena mereka lihat Oh ini trend Semua orang buat Semua orang lakukan Oh ini yaudah Mereka melakukannya Hanya karena Mereka merasa Kalau mereka melakukan ini Mereka diterima Jadi bagian dalam masyarakat Nah bagaimana Gereja bisa menciptakan Trend yang baru Itu yang penting Gereja perlu bisa Memberikan cerita Tandingan Ada sebuah trend Yang baru Hidup kudus Hidup saling mengasihi Kita berkorban Buat orang lain Semua yang jadi Karakter Yesus Jadi pesan gereja Karena itu akan Menjawab kebutuhan Dan akan memberikan Cerita yang berbeda Tujuannya adalah Kota kita Bangsa kita Punya budaya yang baru Yaitu budaya kerajaan Allah Itu mimpi saya Dan itu yang jadi tujuan Yang sedang saya kerjakan Sampai hari ini Kita perlu ciptakan Trend yang baru Makanya Saya sama Yeri Yeri yang lebih aktif Di sosial media Dan dia punya konten Saya dukung sekali Saya bilang harus Harus ada orang-orang Yang siap bersuara Dan perlu di backup Perlu ditolong Sehingga mereka siap Ketika ada serangan Dan tantangan-tantangan Yang mereka hadapi Nah disitulah Saya rasa Harusnya gereja Bisa siap berfungsi Untuk bisa Menjembatan ini Sehingga ada Cerita baru Budaya baru Yang terbangun Begitu Pak Martin Dunia Dengan budayanya Kita tidak bisa Hentikan Tetapi Gereja Bisa menampilkan Budayanya Sebagai saingan Yang memiliki Nilai-nilai Kerajaan Allah Dan inilah Yang disampaikan Oleh Bung Benny Patinasarani Yang mengedukasi Kita semua Para pemirsa Diaspora TV Dan juga Para God Lovers Bung Benny Bung Benny Iya Pak Senior Pastor Di Living Community Church Cerita sedikit Mengenai Gereja Dan Jemaatnya Dan pelayanan Anda Di sana Silahkan Iya baik Jadi Kira-kira 7 tahun yang lalu Tuhan Membawa saya Dalam sebuah fase Yang baru Dalam Dunia yang sedang Saya jalankan Termasuk pelayanan saya Yaitu adalah Memimpin Sebuah jemaat gereja Bersama-sama dengan Adik saya Yeri juga ada di sana Dan beberapa mentor-mentor saya Seperti Pastor Rubin Ong Juga dia bersama-sama dengan kita Dan yang bernama Living Room Community Church Di daerah Gading Serpong Jadi Awal mulanya adalah Karena memang Di gereja ini Kita Sangat-sangat berbasis Dengan Marketplace Church Gitu ya Pak Martin ya Jadi Jemaat kami memang cukup Ada dua tipikal jemaat Yang sangat berbeda Yang pertama adalah Kita banyak orang-orang Lansia Pak Orang-orang tua Karena daerah Gading Serpong Ternyata cukup banyak Orang-orang tua Yang tinggal di sini Tapi yang berikutnya Kita ada Sebuah Juga ada Anak-anak muda Dimana kita sangat Fokuskan mereka Ke dunia marketplace Jadi kami membangun Beberapa company Beberapa perusahaan-perusahaan Dunia marketplace Yang akhirnya menjadi Sebuah Support Sistem dari gereja ini Jadi kita punya Sebuah perusahaan wedding Yang bernama Ohana Enterprise Kita membangun Sebuah hotel Yang bernama Kubika Di daerah Gading Serpong Cukup dikenal dengan Karena seluruhnya Dari kontainer hotel tersebut Gitu ya Jadi kita gak bangun Nah dengan tujuan Kita punya Sebuah bisnis Cloud Kitchen Saya punya coffee shop Karena saya suka kopi Saya punya coffee shop Namanya Kopi Kita Satu Tujuannya adalah Kita membangun ini Sebagai sarana Supaya anak-anak muda Kita bisa Berkembang Mereka baik Main musik di gereja Tapi mereka juga bisa Punya pekerjaan Sebagai wedding entertainment Bermain musik Mereka bisa punya penghasilan Baik mereka buat Multimedia di gereja Tapi mereka bisa Membangun video-video Dan dalam pekerjaan mereka Jadi Dan puji Tuhan Beberapa perusahaan ini Cukup berkembang Sangat besar Dan akhirnya Kita menjadi ruang Untuk mereka bisa Dilatih Di lapangan Sehingga mereka bisa Terampil Di dunia marketplace Dengan nilai-nilai Dan budaya kerajaan Yang kita terus berikan Kepada mereka Nah garis besar Gereja ini Seperti itu Kami gak besar Tapi memang kami Sangat terfokus Ke dunia ini Marketplace ini Kira-kira begitu Pak Martin Iya Nah Bisa cerita sedikit Mengenai keluarga Istri Anak Saya menikah Tahun 2010 Dengan istri saya Namanya Melisa Milanova Dia Seorang make up artis Jadi makanya Di perusahaan wedding Yang kita punya ini Dia yang ngurusin Itu lah ya Pulsini Semen sana Nah semuanya Seperti itu Jadi Dia disitu Dia seorang make up artis Jadi memang Cukup challenging awalnya Karena Berarti Jam kerja kita sama Gitu ya Pendeta melayani hari minggu Make up artis Melayani juga hari minggu juga Orang menikah gitu ya Jarang orang menikah Hari selasar Bu Jadi kami perlu Just itu Atur waktu yang baik Kami punya dua anak Anak saya yang pertama Namanya Clarice Dia berumur 8 tahun Dan yang kedua Sekarang namanya Casey Dia berumur 4 tahun Dua-duanya perempuan Dan kita tinggal di Karawaci Pak Dan Kami bersyukur Untuk dua anak ini Dan rencana kami Cuma dua anak aja Nggak menambah lagi Udah cukup Buat kami Udah bahagia Dengan kondisi kami sekarang Kira-kira begitu Pak Martin Puji Tuhan Jadi lokasi Tempat tinggal Dan juga Aktivitas Nggak terlalu jauh ya Betul Pak Iya Nggak terlalu jauh Puji Tuhan Nah Bung Benny Menutup Apa pesan Anda Kepada generasi muda Dan juga Para orang tua Di tengah-tengah Darurat generasi Yang terjadi sekarang ini Oke Untuk anak muda Pertama adalah Ya tentu kita semua Sepakat Hidup ini hanya sekali Dan bagaimana Kita menjalankannya Itu sangat penting sekali Mari Yang di belakang Kita nggak bisa rubah Kita nggak mungkin Bisa rubah masa lalu Tapi kita bisa rubah Masa depan kita Apapun yang terjadi hari ini Percayakanlah hidup kita Kepada Tuhan Dan izinkan Tuhan Mendorong Membawa hidup kita Pada kehendaknya Untuk kita bisa mengerjakan Semua yang jadi kehendak Tuhan Dalam sisa hidup kita ini Untuk orang tua Ini Hal yang sangat Klasik Tapi ini penting sekali Ya Orang tua Kita pernah jadi anak Tapi anak itu Belum pernah jadi orang tua Sejujurnya Anak nggak tahu Bagaimana rasanya jadi orang tua Saya mulai ngerti Orang tua saya dulu Waktu saya udah punya anak Nah ini adalah Gap yang kita perlu pahami Ya Saya bisa memberikan Pesan-pesan yang membangun Tapi buat saya Gap ini dulu Kita perlu tahu Bahwa memang Anak-anak kita Belum pernah jadi kayak kita Jadi kita perlu Untuk bisa membangun Hubungan yang baik Memahami mereka Sadarlah bahwa Tempat pemulihan yang terbaik Itu selalu dari rumah Jadikan rumah kita Menjadi rumah pemulihan Rumah keterbukaan Dan rumah mempersiapkan Mereka menjadi pemimpin Masa depan Terima kasih Puji Tuhan Untuk saran Masukan bagi gener Para orang tua Setelah sangat menarik Perbincangan kita Dengan Bung Benny Namun mengingat Keterbatasan waktu Kita harus mengakhiri Toksyokat Saat ini Terima kasih kepada Perkenan hadir Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Pak Beni dan keluarga Serta pelayanan Amin Amin Dan sukses juga Untuk Roni Patinasarani Foundation Dalam pelayanannya Memberkati masyarakat Siap Terima kasih banyak Buat kesempatan Dan kepercayaannya Pak Wartet Amin Amin Semoga tayangan ini Dapat Dan memberkati Banyak orang Tuhan Memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bukit Bukit pun bergoncang Takkan pernah kau biarkan Yesus engkau Segalanya bagiku Tuhan Kau lah harapanku Tuhan Kau lah penolongku Takkan pernah kau biarkan Amin selalu Ku di dalammu Terima kasih telah menonton Kau 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 dan aku bersamanya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.